Intro Halo halo selamat datang di Helga Channel Official Yang membahas tentang wawasan pendidikan dan teknologi Kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial kepada kalian semua Atau sebagai calon guru atau guru bagaimana cara masuk dan login Menggunakan aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar Jadi di platform Merdeka Mengajar ini Yaitu salah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk mengintegrasikan Ataupun sebagai ajuan kita dalam kurikulum Merdeka Belajar Di sini di aplikasi ini atau di platform ini Kita bisa dengan mudah mengakses beberapa pelatihan-pelatihan mandiri Modul ajar sampai pada asesmen murid Jadi semuanya terangkum dalam aplikasi ini Jadi sebelum dilanjut Jangan lupa di subscribe channel ini Support terus channel ini Jangan lupa like, komen, dan share Terima kasih Oke sebelum kita lanjut Sini saya akan memperkenalkan dulu Terlebih dahulu aplikasi yang akan kita download Sebelumnya kita pergi ke aplikasi playstore Biasanya playstore untuk android Tapi kalau di ios itu appstore Jadi dari sini kita melihat Kita cari platform Merdeka Mengajar Ya Ya gembarnya seperti ini ya kawan-kawan Atau sahabat guru Ini ada Merdeka Mengajar Ini dari Kemendikbud Ristak Atau Kemendikbud Ukurannya hanya sekitar 5,77 MB Sangat kecil tapi Di dalamnya memiliki banyak sekali Bantuan ataupun akses yang mudah Supaya kita lebih mudah dalam Menyampaikan ataupun memahami Kuril Merdeka Mengajar Oke setelah terinstall kita buka langsung Ya tampilan awalnya seperti ini ya kawan-kawan Selamat datang di aplikasi Merdeka Mengajar Jadi ini membantu dan memfasilitasi guru Dalam menerapkan kuliko Merdeka Ya langsung kita coba sekarang Kita tekan coba sekarang Ya langsung muncul Beberapa Tutorial ataupun cara masuknya Ya setelah itu Kita menuju ke halaman akun Ataupun ke tombol akun Ya disini ada dikatakan masuk Ya kita klik masuk Kemudian kita setujui Dengan bisa menggunakan email biasa Ataupun dengan menggunakan email Email belajarid dan madresakemenak.co.id Ya kita masuk Ya bagi kawan-kawan yang memiliki akun email biasa juga bisa Tapi dikerdekomendasikan Bagi guru khususnya guru SMA dan lain sebagainya SD SMP Diharap menggunakan email atau akun Guru SMA Belajar ID Atau guru Belajar ID Ya karena sudah ada Kita langsung klik saja Ya setelah itu langsung muncul Tampilan menu profile kita Jadi disini adalah Beberapa platform yang akan bisa kita akses dengan mudah Baik itu perangkat ajar Sampai pada pelatihan implementasi kurikulum merdeka Sampai pada asesmen murid perangkat ajar Dan CP, ATP dan lain sebagainya Jadi disini sangat mudah sekali kita menggunakan Ataupun mengambil modul ajar kita Tanpa harus susah payah kita Mencari lagi di beberapa Wawasan ataupun di beberapa Teritori yang akan kita ambil dari internet dan lain sebagainya Jadi disini dengan mudah kita hanya mencari beberapa kelas Yang kita sesuaikan dengan Yang kita ajarkan di sekolah kita masing-masing Ya begitu Segitulah dulu tips dari kami Untuk video selanjutnya Untuk membahas CP dan lain sebagainya Yang diambil dari PMM Merdeka mengajar Jangan lupa Untuk mengikuti Terus Channel ini Yang membahas tentang Wawasan pendidikan dan teknologi Sekian Terima kasih Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih